Terima kasih telah menonton Ini adalah salah satu menu favorit keluarga saya Mac and Cheese Ini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan Pasta, susu, cheddar cheese, minyak sayur, parmesan cheese, black pepper, garam, gula, chicken powder, parsley, dan paprika powder Hmm, it's heaven Ya, itu tadi resep Mac and Cheese-nya Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen Kalian juga bisa request mau saya matang apa minggu depan Bye Bisa ya? Video udah dibikin sebagus gini Pakai nyewa videographer segala Yang nonton cuma dua ribu Bahan baku udah diganti sama yang lebih murah Kenapa kosnya tetap tinggi? Nah ini Ada ibu-ibu bikin resep cuma pake handphone doang Gembarnya goyang-goyang Yang nonton bisa satu juta Atau jangan-jangan buka cabangnya kecepetan Bapan siang? Ini loh sayang Kos kita makin hari makin tinggi Tapi penjualan makin lama malah makin turun Aku khawatir kita harus menutup beberapa kedai untuk kurangin kos Aduh Kamu tau chef Renata kan? Iya Masa baru berapa menit upload video yang nonton udah ratusan ribu? Bisa Menurut kamu apanya yang spesial? Tapi masih seneng lah ngejalan ini ya Tatuanya mungkin? Apa hubungannya tatu sama masak? Serem aja Mungkin takut disemperin kali kalo gak nonton Pelan-pelan Siap ada event saya nabung-nabung Ya udah aku bikin tatu Tato apa? Tato apa yang serem? Tabung gak sih? Tabung Yang kecil aja yang tiga kilo Mana serem? Itu serem sayang Kamu tatunya di punggung Terus selangnya muter dari punggung ke bahu Terus masuk hidung Itu serem sayang Gak membantu sama sekali Serem sayang Gak akan ada yang mau deket-deket kamu Kamu bisa tiba-tiba Tiba-tiba Terus salam Terima kasih telah menonton 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 Kan tadi kita udah bahas Keuangan lagi tipis Bisnis lagi gak bagus Justru itu kita jalan-jalan Biar kamu fresh bisa mikir jalan keluar Gak usah yang jauh-jauh Suha budget aja Ntar kamu bawa laptop deh Biar bisa kerja Mantau kedai dari jauh Ya kan? Katanya gak jauh-jauh Kemana? Kemana? Loh kamu kemana? Eh, Fen Kemana? Banyak banget bawahnya Yang banyak-banyak sayang Nanti jomelin mama lho Yang gak bakal jomelin lah Yang gak bakal jomelin lah Kau dari mana? Tuh Yang bantuin dong, bayu, gerhana Oke Eh Kita mau liburan atau pindahan sih? Katanya liburan sambil kerja Yaudah aku bawa barang kerjaan Ya kerjaanku kan di laptop sih Atas kecil juga udah cukup Gini semua apaan? Kerjaan aku Banyak baju Anders belum difoto Alat masak belum di videoin Request respect followers belum Oke, oke, oke Kita pindahan Gak ada yang ketinggalan? Gak, gak ada Terangkat Halo Vakalikum, Salah Gak, gak ada Gak, gak ada Gak, gak ada Gak, gak ada Gak laugh Gak 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 Apa yang? Abah meninggal. Ina, iya, 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 iya. Ma, pa, ada apa? Pa, pa kenapa bawa mobil yang kecil? Ini mobil kakek dipinjamkan ke papa waktu papa merantau ke Jakarta. Saatnya mobil ini pulang, sayang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Allahu Akbar. 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 Allah Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mbak Neti? Iya? Saya Surti Menantunya Ibu? Iya, biar saya aja yang bikinin tehnya Silakan Ibu gak terlalu suka manis, gulanya cukup sesenet aja Iya Mbak Neti sering kesini? Saya sering bantu Pak Musa, mengedukasi para petani Oh Mbak Neti ini dari LSM? Bukan, saya guru SMP Baru pindah kesini sekitar 2 tahun yang lalu Oh iya, selama 2 tahun saya disini Baru sekarang saya ngeliat teh Surti dan keluarga kesini Iya, baru sempat Ini biar saya aja yang antar tehnya Nanti kita sambung lagi ya Iya Ternohon Punten ini Tolong nanti di Rapi ke Tuh Si Tehnya Ibu, silahkan Neti! Iya, Bu Mana teh saya? Itu sudah dibuatkan teh Surti Saya teh mau Neti yang buat Aku aja Bu Sama aja Tehnya kan dari dapur ibu juga Muah! Neti! Bu Jajapkan ke kamar Iya, Bu Iya Bu 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 Sabar sayang Tenam Nafas Duduk Duduk Dari awal kita datang ibu udah gak mau salaman sama aku ya Iya Aku cuman mau bantu bimbing kita kenapa jadi salah Iya sayang Ibu maunya apa sih? Dari 15 tahun kita nikah yang dilahor tahun rupa Dia pikir aku gak punya perasaan apa? Dikira gak saya tidak punya kuping? Saya dibicara langsung Jadi kamu teh tidak suka sama ibu? Nah Cici Jawab Tidak suka Mana pernah saya gak suka sama ibu? Kenapa Ato tadi bicara di belakang? Sejak nikah kan ibu udah jadi ibu saya sendiri Saya cuman heran kenapa ibu gak suka sama saya Dari dulu memang saya tidak suka Sudah bicara sama Sukri Tetap-tetap aja Ya tapi kenapa Bu? Tanya Sukri Memang buah jatuh jauh dari pohon Sayang, tunggu dulu sayang Sayang sabar dulu please Aku mau pulang Sayang Sayang Ibu itu masih shock Aba meninggal Jadi memang ibu gak rasional Mbak yuker haunnya cepetan pakai spas Masuk mobil Sayang 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 Dulu sayang Mak Sayang Please Aku Aku Ngerti Kalau kamu marah Kita akan kesini untuk Aba Besok setelah pemakaman Aku janji Kita langsung pulang Oke? Please Kenetik Iya Kang Sepertinya kami akan cari penginapan aja Ada guest house baru di sekitar sini Jaraknya kurang lebih 2 km dari gerbang kampung Oh yaudah Bagus kalau ada yang dekat disini Sayang Bagaimana? Bangun yuk Bayu tolong turunin kopor-kopor yang Tak apa? Yaudah 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 Ibu kenapa benci banget sama aku ya? Karena dulu kakek aku ngambil sama bapaknya Nggak Karena aku juga belum lahir waktu itu kejadian Buah jatuh gak jauh dari pohon Kan Kan aku bukan kakek aku yang 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 Assalamualaikum �ments bernar walhamdulillahirrabbilalamin selamat menikmati saya neti kami mau pulang titip ibu ya kalau ada apa-apa bisa langsung telfon saya Iya makasih ya teh sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam aku sudah pamitin kini kasih ya udah menunggu kita pulang selamat menikmati selamat menikmati aduh koneng kenapa lagi sih kok rewel lagi capek ya halo 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 Beb sorry aku baru balik lagi bayu ada yang mau aku ngomongin Iya kenapa sorry sebenarnya aku udah lama banget pengen ngomong ini emangnya ada apa sih Beb Hai Beb aku udah ngomongin banyak ikan nih Beb ini siapa nih Beb Beb halo ayo sorry jangan panggil aku Beb lagi ya panggil nama aja maksudnya kita putus ya sorry aku nggak bisa nggak bisa nggak bisa kenapa alasannya apa kita beda agama aku ibadahnya ke gereja kamu ke ke masjid dari awal kan kita udah beda agama kenapa sekarang bermasalah ini sih lagian kan kalau main game nggak perlu bawa-bawa agama iya maaf aku nggak bisa nggak boleh sama orang tua udah ya aku lanjut dulu kamu nggak apa-apa kok kalau mau mampir-mampir ke aleman aku bro sabar ya besok wujud udah ngakan ketukar gua flan dulu mau sholat assalamualaikum salam nah itu beragama juga Beb halo 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 mah tolong nyalain dong Lai biasa Hai disini hai hai Ih hai hai hang hangsukri ya de' neti sudah jauh saya udah di luar Ciberan sih tapi mobisnya mobok ada apa Ibu diperiksa polisi. Kenapa? Katanya ibu habis mencelakakan orang. Kang Sukri kesini sekarang ya, Kang? Lah, ah. Duh. Kok bisa? Iya, iya. Saya kesana sekarang. Wah, bisa, Pak. Diapain, Pak. Bayu. Kita harus balik ke Jebreng. Manetek Karsan, anaknya Pak Jumal yang tinggal di belakang masjid? Iya, Ibu Komariah. Betul. Jangan semarahin nudo hatu. Nanti saya bilangin sama bapak kamu. Ya Allah, kenapa tuh jadi bobok keluarga saya? Bu, puntennya. Ibu diajak teman saya kesini cuma buat dimintai keterangan. Keterangan, keterangan. Mohon? Bu, bu, bu. Cuma dimintai keterangan, Bu. Karena ada laporan dari Ibu Swito. Kalau Ibu memukul suaminya. Bo! Ibu. Lu, lu, Kang Sukri? Ay! Bu, maha kabar? Damang? Karsan. Mohon. Eh, bener. Eh, orang sukses tuh emang beda wanginya ya. Kayak di mal. Hmm, bener pisan wangi, Ang. Eh, Ibu saya kenapa? Sekedap, nanti saya ceritain. Bu, puntennya, Bu. Mangga, Kang. Jadi, gini, Kang. Seminggu yang lalu, Pak Kades datang ke rumah Bu Kokom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Pak Kades? Katanya, kita udah perlu sama Pak Musa. Bu, Bapak. Tapi, Bu Kokom gak ngijinin. Alasannya, karena Pak Musa masih sakit. Aduh. Tapi, sebentar aja, Bu. Saya hanya mau memberikan ingin aja, Bu. Ya, Papanya lagi sakit. Tetiasa ditemuin. Ya. Pak Kades maksa. Karena bilang dia udah ada janji sama Pak Musa. Dari Bapak, Bu. Tapi, aku tau sendiri, Bu Kokom. Tetep mengijinin. Gukul. Mereka bertengkar, Kang, di depan rumah. Sampai akhirnya, Bu Kokom memukul kepalanya Pak Kades. Hah? Mohon. Pak Kades kesel lah tuh. Pulang akhirnya. Eh, tapi gak bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Siapa tau ada salah paham, Pak. Sebentar, Kang. Ini teh belum selesai. Yang jadi masalahnya adalah, tadi pagi, kejadiannya setelah pemakaman. Katanya, ada warga yang melihat Bu Kokom menegur Pak Kades. Kenapa tidak hadir di pemakaman? Warga bilang mereka sampai bertengkar lagi, Kang. Ih, liu. Tapi, Kang. Gak lama setelah pemakaman, warga melihat Pak Kades tergeletak di sawah dekat buang. Kades, Kades. Tolong, tolong, tolong. Masih, masih. Tolong, masih. Malahnya berdarah. Seperti habis dibekuli orang. Ya Allah, terus gimana itu Pak Kades? Ya untung, weh. Banyak warga yang cepat menolong, teh. Jadi Pak Kades sekarang ada di rumah sakit. Belum sadar. Jadi belum saya bisa minta keterangan. Dan, Bu Suwito, istrinya, yakin pisah. Kalau Bu Kokom pelakunya. Gak mungkin, San. Ibu saya itu murid 70 tahun. Jalan ke sawah aja susah. Apalagi ke sawah terus mukul Pak Kades. Ada saksi yang lihat langsung gak? Itu kita sedang sedikit, teh. Bu Suwito sekarang sama anaknya ada di ruangan sebelah. Dan mereka gak mau pulang. Kalau Bu Kokom gak ditahan di kantor polisi. Coba. Pusing, saya. Ya gak bisa main tahan gitu, dok. Nyak ete maksud saya. Susah jelasin sama emak-emak. Malah galakan dia. Boleh saya ketemu sama Ibu Suwito? Silahkan, teh. Eh, Pak Kersan. Kenapa saya dan anak saya yang dikurung di ruangan sini? Bu. Tadi saya udah minta Ibu pulang. Tunggu kabar di rumah. Ibunya malah mau di sini. Saya belum mau pulang. Kalau si nenek tua itu belum ditahan. Bukannya saya yang ditahan. Gak ada yang nahanan, Ibu. Gak ada. Lah, ini apa? Bukinya ini apa? Saya sama anak saya dikurung di ruangan ini. Bu, punten ya. Ibu teh tadi marah-marah. Ngamuk-ngamuk. Lempar-lempar barang. Sampai mesin tik saya mau Ibu lempar, coba. Pak Kersan. Lu usah mikir kejauhan lah. Sekarang tanggung jawab dulu sama bapak saya. Tangkap pelakunya. Tuh. Nenek tua itu masih ke penjara. Bukan saya sama Ibu saya. Loh, Anda punya bukti. Anda siapa? Saya anak Ibu kokom. Kalau gak ada bukti, gak ada saksi, Ibu saya gak bisa jadi tersangka. Nah, itu teh maksud saya. Itu yang saya udah jelasin dari tadi. Tapi ini teh belum ngerti-ngerti. Selama masa penyelidikan polisi, Sukri sekeluarga akan tinggal di sini untuk mendampingi Ibu. Tekudu. Merepotin. Kebetulan sekolah anak-anak juga lagi libur, Bu. Ibu teh baik-baik aja, Sukri. Ada neti. Maaf, Bu. Sekolah memang lagi libur. Tapi saya juga banyak kerjaan. Para guru juga masih harus masuk. Mempersiapkan tahun ajaran baru. Belum lagi kan saya juga ngurusin para petani. Kalau Kang Sukri sekeluarga mau nemenin Ibu di sini. Itu bagus sekali, Bu. Ya, gak bisa gitu dong, Pa. Yes. Udah sepangat mau liburan. Masa tidur cancel sih? Yes. Apaan sih, De? Jadi begini. Adik tuh bingung tiap disuruh bu-buru cerita liburan di rumah nenek. Bingung kenapa? Adik kan belum pernah ke rumah nenek. Terus adik ngarang aja. Bilang kalau nenek. Hilang gara-gara tahan ya, Sus. Uuh, kenapa sih? Mau orang beradak berubah? Badan mikirin perasaan orang lain apa? Mutusun apa-apa sepihak? Sampai kapan yang... Ya, sampai masalah hukum Ibu selesai. Emang gak bisa pantau aja dari Jakarta. Kamu kan banyak kenalan pengacara bagus tuh. Percayain aja ke mereka. Sayang. Ibu, Ibu baru ditinggal Abah. Sekarang kena fitnah sama warga. Ibu butuh kita. Aku sih gak apa-apa. Ibu mau gak aku disini? Aku udah bilang sama Ibu kok. Karena tinggal kitanya. Maaf ya. Keliburan kita terpaksa ditunda. Aku sih yes. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Kandem, pisan. Bayu. Kandem, pisan. 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 Pisan. Dia gak mau ninggalin anaknya sendiri. Sekarang anak itu melanjutkan bengkel elektronik bapaknya. Bisa benerin apa aja. Padahal dia tuh cuma lulusan SD. Good morning, pisan. Good morning, Mr. MacGyver. Assalamualaikum. 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 Gimana, pisan. Gimana? 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 Kan sudah dibilang. Kan sudah dibilang. Kan sudah dibilang. Di beberapa titik. Di beberapa titik. Di beberapa titik. Di beberapa titik. Bisa kan? Bisa. Tuh. Tuh. Kamu aja susah jalani pematang. Apalagi ibu saya. Umur 70 tahun. Belum pernah kerja di sawah. Dari muda ibu itu kerjanya di panggung pertunjukan. Baju selalu rapih. Makeup gak boleh luntur. Mana bisa dia turun ke jalan yang kotor dan becek begini. Tapi Akang kan tahu sendiri kalau bu Kokom teh temperamin. Gampang marah. Kan dia. Dulu nih Kang. Waktu kita kecil. Akang ingat ya. Kalau kita nendang bola kekencangan. Terus masuk ke pekarangan rumah Akang. Bakal bisa diambil lagi. Gak ada yang berani. Boleh saya aja udah 16 kali. Ibu itu sebenarnya baik. Cuma. Dia gak punya banyak cara untuk ungkapin. Bahasa kasih sayang dia. Kita tangkap sebagai kemarahan. Ah. Itu yang bikin salah paham Kang. Apalagi ibu Swito. Semenjak keluarganya pindah kesini. Bu Kokom seperti punya musuh baru. Ada aja yang bikin salah paham. Entah ibu Swito ngerasa bu Kokom cemburu lah. Dengan jabatan suaminya sebagai kepala desa. Padahal Pak Musa sama Pak Swito teh gak ada apa-apa. Pak Musa juga gak punya obsesi lagi. Buat jadi kepala desa gak pernah. Tapi ibu Swito. Entah kenapa kayak merasa tersaingi. Ih liur saya mah. Tapi jujur Kang. Walaupun Pak Kadesnya Pak Swito. Tapi warga masih menghormati Pak Musa. Masih mendengarkan Pak Musa daripada kepala desa. Gerehana teh bisa nyanyi lagu apalagi. Wah banyak Nin. Iya. Sok nyanyi ya tuh. Nin mau denger. Bentar ya. Itu tadi rekam? Bukan Nin. Ini namanya live. Nanti Nin bilang halo ya ke temen-temen aku. Halo guys. Aku lagi sama nenek aku nih. Lihat halo. Halo. Kito? Iya bener. Yang paling cantik yang jago masak mamaku. Yang paling baik dan paling ganteng papaku. Yang paling cuek. Tuka main game kakakku. Ini dilarang. Itu dilarang. Oh nenekku. Hehehe. Nin juga bisa. Yang paling lucu dan suka ngompok. Gerhana. Iya kan gerhana udah gede Nin. Yang suka polos. Nah makan melulu. Gerhana. Kan lagi ini nih. Lagi libur. Emang harus sekolah tepus. Nah iya iya. Lalalalala. Lalalalala. Haa. Hehehe. Haa. Haa. Bu, Bapak, Bu. Bapak? Bapak bisa dengar suara saya? Eh, Bapak? Pak! Bu Musa. Bu Musa. Jadi Bu Musa yang bukul kepala Bapak? Pak? Eh, Bapak bangun, Pak. Pak! Itu kamu rekam? Iya, Bu. Pak, Bapak bangun. Pak. Bangun, Pak. Pak, bangun. Jadi Ibu-Ibu, bawang putih yang tadi dicincang, kalau dimasukkan ke dalam minyak sayur, dia bisa tahan lebih lama. Bisa sampai berbulan-bulan. Lebih praktis jadinya, tiap kali masak gak harus cincang bawang dulu. Ada lagi yang mau saya makeover menunya? Saya! Ibu Siti kan udah kemarin saya makeover ayam gepreknya. Iya sih, Chef. Tapi saya juga pengen jual menu tambahan. Menu yang kalau orang makan tuh langsung pengen bilang, hmm, it's heaven. Like that? Mungkin kita bisa bikin menu olahan sayuran. Kayak capcai itu bisa banyak banget variannya. Yang penting sayurannya fresh. Di sini gampang kan dapet sayuran segar? Kalau dulu sih, easy, Chef. Tapi gara-gara tabu itu, kita teh jadi gak bisa beli langsung ke petani. Belinya ya setiap ibu itu. Mana harganya teh lebih mahal? Iya, ibu-ibu. Padahal, Maya, menurut saudara saya yang petani, jual natai murah pisan sama ibu itu. Ibu itu ibu siapa? Itu. Itu. Iya, itu, Chef. Iya, itu siapa? Itu, Chef. Gades. Nah, itu. Mas Anto, ini beneran seminggu ini gak ada transaksi sama sekali. Weekend juga gak ada. Terus yang pesen delivery, masa gak ada juga? Ini gak masuk akal dong, Mas. Ah, yaudah, yaudah. Gak usah sumpah-sumpah bawa Tuhan segala. Nanti saya telfon lagi. Kenapa, Yang? Ini kayaknya anak-anak ada yang curang, deh. Emang gak bisa sih jalanin bisnis makanan itu autopilot. Pasti ada penipuan kecil kayak gini. Kecil, tapi lama-lama bisa bikin bisnis kita bubar. Kayaknya aku harus ke Jakarta, deh. Untuk beresin ini semua. Kamu... Gak apa-apa, kan? Di sini dulu. Kita di sini karena kamu, loh. Cuma sehari aja kok. Besok aku juga udah balik. Lagian, kamu di sini kan udah banyak fans, tuh. Yang minta diajarin masak. Kalau kamu pergi, nanti mereka sudi. Yaudah. Makasih. Oh iya, aku sekalian ajak Bayu, deh. Dia kan pengen banget pergi dari sini. Biar gak uding-uringan terus. Kasihan. Pak Bayu, papa ada kabar baik? Hari ini kita ke Jakarta. Kita keluar dari rumah ini. Hah? Papain? Kok ngapain? Katanya kamu gak suka di sini. Eh, enggak, enggak. Siapa bilang? Di sini anak kok. Udara sejuk. Orangnya baik-baik. Kenapa dia? Tahu. Kok berubah? Bayu. Iya, sebentar. Bentar, Bayunya ada. Siapa sih? Enggak, aku mau diingatkan. Dikit aja. Kau salah. Aku gak mau diingatkan. Aku 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 mau diingatkan. Maaf ya. Udah lama nunggunya? Enggak kok. Enggak kok. Udah salah lagi. Lama banget mandinya. Kok buru idul Fitri? Adek ngapain? Lagi koste jadi tanaman. Jangan dilihatin. Lagi berfotosintesis. Cocok deh kamu jadi kaktus. Nih. Emangnya masih bisa jalan, Pak. Wah. Kamu jangan ngeremein sahabat papa dari SMP. Boy. Tunjukkan kemampuannya. Sumpah kah? Tolong ajak boyu petualangan di dunia nyata ya. Jangan di dunia game terus. Siap, Om. Yuk. Yuk. Hati-hati ya. Iya, Pak. Kenapa, Bu? Itu di belakang. Ayah something happen. Dangerous pokoknya, Ma. Mungkin ya, Mas. Kita pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga, Pak Sukur. Iya, Mangga. Dikira saya tidak tahu maksud kamu. Maksud apa, Ibu? Kamu pura-pura baik sama Ibu. Karena kamu mau ambil alih rumah ini. Sama seperti kakek kamu dulu. Ambil alih sawah bapak saya. Ya Allah, Ibu mikirnya jauh banget. Saya cuma ngajarin Ibu-Ibu pasar masak. Biar dagangannya makin laris. Bu, tenang, Bu. Tenang, tenang. Mana Ibu bisa tenang. Kalau dia masih ada di sini. Kamu payah. Gimana sakit hatinya Ibu? Hah? Kalau kamu mau dia tetap di sini. Tidak apa. Ibu yang pergi. Bu. Bu, jangan gitu, Bu. Bu, tenang dulu. Emang Ibu mau kemana? Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Karsan, ada apa? Buntan, Kang. Kami harus membawa Ibu Pokong ke kantor sebagai tersangka. Hah? Iya, Kang. Semalam Pak Kadas bangun. Terus menyebut nama Ibu Pokong. Ketika istrinya bertanya siapa yang memukul dia. Tunggu, tunggu. Nyebut gimana? Emang Pak Kadas beneran udah sadar? Betul nama Ibu saya yang disebut? Iya, betul. Saya yang mukul Pak Kadas. Bawa saya ke kantor polisi sekarang. Eh, Bu. San, ini beneran? Bener, Kang. Siapa tahu Pak Kadas cuma ngigo, San. Bener, Kang. Itu ada buktinya, Kang. Hah? Bu. Saya yang mukul. Catet saya yang mukul. Ibu memukulnya pakai apa? Dan jam berapa kira-kira kejadiannya? Hah? Aku tahu nanya, Wae. Sok, catet aja. Saya nu ngehajar. Iya, Ibu. Pernyataan Ibu itu harus jelas, Bu. Ibu memukulnya pakai alat apa, kemudian jam berapa itu kejadiannya? Oh, saya ingat kamu. Kecilnya suka nyuri ikan lelai di kolam saya. Kamu, anaknya Pak Arief. Hah? Anak Cibarum, Pak? Hah? Eh, mereka mana? Eh, kunau ditutup. Hah? Ibu. Punten. Pisan punten, Ibu. Duh. Ibu, Tay, kenapa jadi bawa-bawa masa kecil saya, Ibu? Ini saya sedang tugas, Bu. Jadi, tolong bisa dulu, tolong. Sudah. Tidak usah atur-atur saya. Selnya di mana? Saya mau ditahan di sini. Hah? Banyak tanya. Halo? Ibu. Lo kapan bisa ke sini? Aduh. Kalau lo nggak bisa, kirim anak buah lo, deh. Oh, gitu? Bener, bisa begitu? Oke, gue coba. Gimana, Kang? Saya udah bicara sama penasehat hukum. Kami mau mengajukan penangguhan penahanan. Mengingat usia ibu yang sudah tua. Bisa sih, Kang. Tapi, kudu ada penjaminnya. Ya, tentu. Saya penjaminnya. Saya akan pastikan ibu tetap di rumah. Ya, udah, tuh. Ayo. Bu Kasir. Siap. Bu Kokom, silahkan pulang, bu. Pulang. Kang Sukri akan menjadi penjamin. Jadi ibu boleh di rumah. Sementara kita lanjutkan penyidikan. Mual. Kenapa, Mual, Bu? Saya temo di sini aja. Bu, ayolah. Kita selesaikan di rumah, ya? Sudah selesai. Ini yang maksudnya diselesaikan apa, Kang? Saya nggak paham, saya. Saya paham. Ibu. Serti minta maaf, ya. Udah ngajar masak ibu-ibu pasar pakai dapur ibu. Nggak izin. Itu salah. Serti minta maaf. Ibu pulang, ya. Kalau ibu nggak suka, saya di sana, saya bisa cari tempat pengin... Pak Polisi. Siap. Coba jelaskan. Kenapa tes saya ada di sini? Karena Bu Kokom sudah memukul kepala orang. Bapak mau saya di rumah mukul orang lain lagi? Siap. Tidak, Bu. Ya sudah. Tutup pintunya. Siap. Sabar, sabar, sabar. Ibu. Ibu. Kita bicarakan lagi, Kang. Cari solusinya. Sabar, sabar ya, Kang. Ibu gue nggak mau pulang. Dia maksa maunya nginep di kantor polisi. Saksi. Halibi. Mungkin. Oke, gue coba. Lo masih sibuk banget di sana. Yaudah. Keep contact ya. Thanks. Kata Gusti ada satu cara. Kita perlu cari bukti yang bisa mengeringanin ibu. Salah satunya, Alibi. Harus ada orang yang bisa ngasih keterangan... ...bahwa ketika terjadinya perkara... ...ibu sedang tidak ada di sana. Neti. Neti. Ibu, di penjara terkena apa? Ngeta. Dilaporin sama anak saya. Soal apa? Gara-gara warisan bapaknya. Dia pilih motor. Motornya saya sita. Saya dilaporin polisi. Kalau ibu, saya sama dilaporin anak saya juga. Gara-gara nebang pohon pisangnya. Anak menantu. Dari dulu juga saya udah gak suka sama dia. Dan kebukti. Sekarang saya dilaporin ke polisi. Ibu. Dilaporin anaknya ke polisi juga ya? Entah. Apa dilaporin menantu? Enggak juga. Saya aja, teh. Yang mau di sini. I. 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 Nih, makan. Kok aku? Kakak aja. Hei. Mamau. I. Shhh. Daingan kedai krasbol kayak gini sudah banyak, Pak. Malah berani buka di depan, di kanan, di kiri. Kita di kebung kompetitor, Pak. Dan menurut saya, masakan mereka itu memang ngaco, Pak, rasanya. Saya kemarin pernah nyobain ke sana. Tapi memang interior mereka itu memang bagus, Pak. Jadi orang-orang datang ke sana itu bukan buat makan, tapi cuma buat foto-foto aja. Belum lagi yang jual riceball online. Harganya bisa sepertiga dari harga jual kita, Pak. Triongkir lagi. Padahal saya lihat, menu mereka banyak mencontek menu kita. Saya perhatikan, tiap kali Ibu Surti rilis menu baru, selang seminggu pasti mereka punya menu itu, Pak. Ya. Sudah perhatiin itu juga. Persaingannya memang udah nggak sehat. Itulah kenapa kami mengumpulkan kalian semua malam ini. Ini sama sekali nggak mudah buat saya dan Pak Sukri. Kita udah coba semua cara. Ganti resep, bikin promo, ngakalin bahan baku. Tapi tetap aja susah. Dengan berat hati harus kami nyatakan bahwa kedai riceball kita bangkrut. Mohon maaf, kami tidak bisa menjalankan bisnis ini lagi. Setelah pemakaman, saya nggak lama nemenin Ibu. Karena saya harus kembali ke sekolah. Jadi sebenarnya saya pun nggak seharian bersama dengan Ibu. Maka dari itu saya nggak bisa memberikan kesaksian. Susah juga ya cari bukti kalau Ibu nggak salah. Bagaimana dengan hasil visum? Apa bisa memberikan gambaran waktu kejadian? Saya belum sejauh itu cari tahu. Tahu! Sayur! Taraku tahu! Sayur! Ibu Surti! Ibu guru! Makasih, Kang. Stok tahunya masih banyak. Oh, santai. Saya kesini cuma mau ngantar Kang sayur. Kang, ini rumahnya Ibu Surti. Saya ini jangan remein pasar ciberem. Saya permisi dulu. Mari, Kang. Ada yang bisa saya bantu? Saya dengar Ibu Surti banyak membantu Ibu-Ibu di pasar hingga dagangannya laris. Apa Ibu bisa bantu dagangan saya biar laris? Kok udah begini kondisinya, Kang? Iya. Sudah beberapa kali panen. Sayur saya tidak ada yang beli. Padahal dulu tidak pernah begini. Tadinya mau dibeli semua sama Bukades. Tapi harganya murah. Jauh di bawah harga pasaran. Tidak akan ada yang beli sayuran saya kalau bukan dia. Eh, benar. Sampai busuk, nggak ada yang beli. Saya bingung. Makanya saya datang kemari. Ya udah, saya beli semuanya, Kang. Semua? Iya. Tolong bantu bawa ke dapur, ya. Iya. Alhamdulillah. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Mengantar makanan ke Bukokokong. Makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, salam-salam. Nih, kami ngantar breakfast buat Bukokokong. Bawa-bawa banyak, Bu. Bu, makanan berat. Nih. Bu, ada sob. Ada cumi, cungi, suge, jengkol. Sih, dibiak yang mana? Oh, Tuh. Ini siapa yang mirip? Oh, iya dari kami, Tuh, ya. Ini tuh bentuk terima kasih kami ke Bukokokong. Soalnya kan kemaham kami dipinjemin dapur. Buat kita study cooking. Apalagi ya, semenjak ada resepnya sepsurti, jagaan kami, teh, jadi liris manis. Silahkan, Bu. Mau yang mana? Oh, banyak pesan. Pak polisi, pak polisi. Pak. Ya, Bu, pak polisi. Ini, ayo, sarapan. Sarapan. Mangga-mangga sarapan. Tolong dibantu kasihkan ke pak polisi. Iya, iya. Ya, ngomong, nih. Selamat pagi. Hmm, wangi pesan. Si gayang bawa. Hmm, ya, ya, jelas. Peng resepnya sepsurti. Pokoknya ya, pak, selama Bukokokom ada di sini, kami, ibu-ibu kasar kibarum, skot, yang akan ngantar makanan. Every day. Every day? Hmm, hmm. Ayu, bagus, atuh. Hmm, saya boleh request nggak? Sok, Naut, mau request apa? Ah, saya, teh, pengennya nasinya nasi liwat panas, yang nasinya masih terasa habisan. Terus lalapannya jangan timun. Kalau bisa bawa kiwi, kiwi, ya, bukan kanan. Terus ini, teh, yang paling penting sampelnya yang penes, bisa yang bikin keringat mengucur deras sampai lupa kalau yang saya makan, teh, baru... Mas, tung, tung, tung. Pak, saya, teh, nganter breakfast buat Bukokokom, bukan buat bapak. Duh, iya, teh, maka rokok cantong karena pedewi. Mas, nge-nge-nge. Ngomong naon. Entah, sok, dimakan. Yowis, kulunun. Sami-sami. Ini kamu yang beli? Hmm, hmm. Banyak amat. Udah layu lagi? Ini juga aku lagi mikirin mau diapain. Paling pisahin nih. Mana yang bisa kepake, mana enggak. Ya, tapi gak harus beli sebanyak ini juga dong, sayang. Apalagi keuangan kita sekarang lagi krisis. Aku juga tadinya gak mau beli sebanyak ini. Cuman kesian sama bapaknya. Masa sayuran udahlah, yuk ini gak ada yang beli. Yaudahlah, hitung-hitung sedekah. Ya. Assalamualaikum. Guys, ada apa ini? Kok rumah aku ditemukan kumang sayur? Waalaikumsalam. Ini Ibu Surti. Iya. Ada apa, Kang? Kami dari para petani sayur yang hasil kebunnya kami jual sendiri. Saya dengar ibu-ibu di pasar jual makanannya. Laris manis karena Ibu Surti. Dan tadi pagi, sayuran teman kami diborong oleh Ibu Surti. Iya, tapi mohon maaf, Kang. Saya gak mungkin borong semua sayuran ini. Apalagi udah layu. Kami paham. Tapi kami mau kesini, mau ngajak ibu dan bapak berdiskusi. Mudah-mudahan sayuran kita bisa dibantu dijual. Amin, amin, amin. Terlebih lagi, Pak Sukri ini putra dari almarhum Pak Musa. Yang dulu Pak Musa banyak mengajari kita cara bertani. Seperti memelih benih, memerangi hama, sampai panan berlimpah. Sekarang, kami semua tidak ada lagi tempat untuk bertanya. Kami gak sehebat itu, Kang. Kondisi kami sekarang juga... Sayang. Saya akan melanjutkan perjuangan abah saya. Saya... Belum tahu bagaimana cara membantu bapak-bapak semua. Tapi insya Allah... Apapun yang bisa saya lakukan untuk membantu... ...yang saya lakukan. Mau diapain yang sayuran banyak begini? Gantian lu mikirnya. Aku gak bisa mikir. Ini kan kamu yang beli. Pokoknya aku gak mau orang lain ngalamin apa yang kedai kita alamin. Ban baku mahal... ...dan gak fresh. Coba aku omongin ke Neti deh. Eh, apa jual online ya? Good morning, Mr. MacGyver. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah beres? Sek, coba dulu. Wih, mantep nih. Itu teh apaan, Ji? Wah. Itu teh mainan baru. Ya, lagi belajar bikin aplikasi. Bikin? Ya, bikin. Aplikasi? Gabang kok ternyata. Mau lihat? Ibu saya kan baru cuci. Saya teh mau ngebantu ibu... ...biar lebih banyak dapet orderan pakai aplikasi ini. Ya, jadi kalau misalnya... ...ada orang yang butuh jasa ibu... ...ya tinggal pesen aja pakai aplikasi ini. Kalau ini apa? Itu teh CCTV. Mengawasi distribusi air dari bodo ke sawah-sawah. Ya, lumayan lah buat penghasilan tambahan. Modal internet dan IP kamera. Wah, canggih. Baru tahu sawah bisa dipakaiin CCTV. Musim kemaura gini teh, banyak banget kasus pencerian air. Ya, saya sih tinggal ngerekam. Dan setor hard disk aja setiap minggu. Di das pengairan yang ngecek. Tunggu, tunggu. CCTV ini ada sejak kapan? Belum lama. Baru sebulan. Minggu lalu, di hari pemakaman kakekku. CCTV ini nyala nggak? Seharusnya sih iya. Penang. Boleh lihat rekaman hari itu nggak? Coba saya cari dulu ya. Semoga aja saya belum satorkan ke Dinas pengairan. Emang Mbak Yute mau lihat apa? Kalian dengarkan soal kasus pemukulan Pak Kades. Kejadiannya kan kalau nggak salah disawar dekat waduk. Kira-kira CCTV-nya aja nakepin jadinya tuh nggak sih? Itu Pak Kades! Tapi kecil banget gambarnya. Dari sudut yang lebih deket ada nggak? Coba-coba yang ini. Kita harus bawa rekaman ini ke polisi. Hasil visum menunjukkan kejadian perkara terjadi kira-kira 2 jam sebelum Pak Kades sampai rumah sakit. Itu berarti jam 10 pagi kan? Pemakaman Aba jam 7 pagi. Nethi bilang dia sama ibu sampai siang hari. Boleh kita panggil Nethi ke sini? Untuk kasih kesaksian kalau jam 10 dia masih sama ibu. Oh boleh pisang teh. Halo, iya teh. Lagi di kampus habis pembimbingan tesis, ada apa ya? Bisa-bisa. Iya, saya kesana sekarang ya. Yuk! Ayo cepet. Pak A! Ayo ulit! Pak! A, sini lewainya! Lagi si Pak! Ayo! Sampai jumpa! Ayo! Ayo! Terima kasih. 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 Tunggu, tunggu. Jangan seneng dulu. Ini yang pake topeng hitam siapa? Black Panther? Wah, mukul orang di wilayah kita. Dikirain di Wakanda kali. Pak, saya barusan habis di Begal. Astagfirullahaladzim. Neng, Nanti. Di kampung kita ada Begal? Iya. Tadi, Pak saya mau kesini, tas saya mau dilebut. Aduh, untung nyawa saya masih ada. Sebentar, 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 sebentar. Begalnya pake topi ini? Iya. Pake topeng hitam juga? Iya. Aduh, jangan-jangan. Sini, Neng, sini, sini. Sini, Pak. Yang ini bukan yang Nanti. Pelakunya pake topeng hitam kayak gini. Oh iya, bener-bener itu mereka. Bener? Bener? Wah, ngalur. Jatang si Black Panther. Buka saya lah. Tidak, bener. Ibu. Ibu. Ayo kita pulang, Bu. Ibu. Ibu. Ya Allah. Ibu panas banget. Ibu. Udah ya, Bu. Kita pulang ya, Bu. Ayo pulang, Bu. Aku carikan obat buat Ibu dulu, ya? Ya, aku masak deh buat Ibu. 건 J systematic. athers. Naな. Aku mustahil. Are you now? Ya. Tu... FAR Start. Su. Ibu Nah, apa mas? Nah, papa No, no, no Kejar, kejar, terus, kejar Langsung tangkap aja Ikan Lalu hidup yang terkuasa lagi Nggak bisa kabur kamu sekarang Teman kamu udah ketangkap Malu tuh sama baliho bapak kamu Sweet, sweet Anak wakanis? Iya, Kang Bapaknya kades, anaknya begal Kelo Itu minimal sapam, kek Ibu 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 Lepaskan, lepaskan Ibu mau pipi sendiri Lepaskan Ibu, suruh bantu Biar, biar Biar, biar Biar Surti bersihkan ya, Ibu Biar 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 Dulu Ibu 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 Memandik jenasyah adik Ibu Di kamar mandi Sendiri Dengan tangan ini Kerana Bapak Bapak Nambu Tidak teka Kamu tahu Kenapa adik Ibu Meninggal Berhari-hari Biar demam tinggi Tapi kami tidak punya Biaya buat berobat Jangankan berobat Buat makan saja kami Itu sulit 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 sekali Bapak tidak Berkerja Karena sawahnya Diambil Sama kakek kamu Memang Bapak berhutang Tapi bunga yang dibebankan oleh kakek kamu terbesar sekali Hutang itu tidak membantuk Tapi mencegik Ya mencegik Kami tidak bisa bayar hutang Akhirnya Sawah itu jadi jaminannya Kakek kamu tetap tidak mau tahu Tanah Sumber makan buat keluarga kami Kami diambil Ali Kami tidak akan Sampai Sampai akhirnya Adik Ibu sakit Dan meninggal Disini di pangkuan Ibu Itulah kenapa Ibu sulit sekali memaafkan keluarga kamu Ibu Ibu Saya minta maaf Untuk semua kesalahan keluarga saya di masa lalu Saya tidak tahu bagaimana nebusnya Saya tidak pernah kenal sama kakek Karena dari lahir Ibu sudah pindah ke Jakarta Dan Ibu seperti mencegah saya kenal sama kakek Sepertinya dia juga tidak setuju dengan pekerjaan kakek Ibu Saya mencintai Sukri Dan saya sayang sama Ibu Seperti Ibu saya sendiri Saya bukan kakek saya Ibu Saya tidak Saya berterima kasih Saya tidak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Mohon maaf Saya dengar Selama kemarin saya tidak sadar Keluarga Bu Musa jadi susah Atas kejadian ini Saya sudah mendengar Apa yang anak saya lakukan kepada Anda Juga kepada Masyarakat kampung ini Saya sangat malu sekali Cuma gara-gara minta duit Sama bapaknya gak dikasih Eh malah ngajak temannya Buat ngebegal bapaknya sendiri Atas kejadian itu Saya akan mengundurkan diri Sebagai kades Sebelum hari pemilihan Untuk urusan Artono Biar kita serahkan Di proses hukum saja Siapa kades? Oh iya tujuan saya datang kemari Saya ingin menjelaskan Kesalahpahaman ini Jadi begini Beberapa bulan Sebelum Pak Musa meninggal Beliau meminta tolong kepada saya Ada sebidang tanah Itu kepemilikannya Bapak dari Ibu Musa Pak Musa Berencana ingin Memilikinya kembali Dan dia Mau hal ini dirahasiakan Dari Ibu Musa Beliau Sangat sadar Bahwa Gara-gara tanah tersebut Keluarganya Jadi terpecah Ibu tidak mau lagi ngobrol dengan anak Anak yang sayang dengan orang tua Tidak berani lagi datang Pak Musa berharap Dengan kembalinya tanah ini Kepada Ibu Musa Permasalahan duniawi macam ini Segera selesai Karena sejatinya sebuah keluarga Adalah keutuhan keluarga Tanpa adanya keutuhan itu Pak Musa merasakan rumahnya ambar Maka hari itu Saya datang ke rumah Untuk mengabari Kepada Pak Musa Bahwa surat-suratnya Sudah selesai Namun Ibu saat itu salah paham Dan memukul saya Saya tidak bisa membela diri Karena saya berjanji Kepada Pak Musa Untuk merahasiakan Semua ini Nah Ini akan saya serahkan Ini amanat dari Pak Musa Terima kasih telah menonton Wah, rapi Ya, berhana Sama nenek sudah selesai Terus Kita pulang Pulang? Pulang kemana? Ya, perumah Kita kan udah di rumah Ganti nenek nih Oke Kamu gak mau sekolah di Ciberem Sekelas sama cempaka gitu Serius, mah? Kita gak balik ke Jakarta? Gak apa-apa kok Kapan kita pindahan? Assalamualaikum, Bu Waalaikumsalam Angga? Angga? Halo Kiri Hana Hana, teh, bawain apa buat nih? Ini ada, teh Ah, nuhun, sayang Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk, teh Surti, apa yang bisa saya bantu? Oh, iya Tante Halo Hai, cempaka Hai, Tante Hai, Om Halo Yaudah deh, yang gampang Twinkle, twinkle Twinkle, twinkle Sang Aji Tante denger dari Bayu Kamu bisa bikin aplikasi e-commerce? Bisa, Tante Nah, Tante mau minta tolong Kamu bikinin aplikasi Yang bisa menjual hasil bumi disini Ke seluruh Indonesia Mantep, mantep Ada hasil bumi yang harus dijual cepat Ada juga yang bisa tahan lebih lama Manetik Indeku untuk membantu petani disini Adalah menjual langsung sayuran Dari tangan petani ke tangan para chef Tanpa perantara Jadi otomatis kan harganya akan jauh lebih murah Dan sayurannya akan tetap fresh Wah, bagus banget itu Jadi kapan kita bisa mulai? Tergantung Sang Aji nih Bisa cepet gak? Gimana, Sang Aji? Tergantung bayaran ya? Jangan mau-mau ya Ayo makan Bayu ambilin Bacempaka Ayo aku ambilin Ayam Kocong Lalu tempe Peti Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.